Terima kasih telah menonton Sore hari memang sudah menjadi tradisi Banyak orang minum kopi dengan berbagai modifikasi seperti kopi dicampur dengan susu, latte atau gula Minum kopi hitam dengan gula sering menjadi kebiasaan yang sangat umum Namun pernahkah Anda minum kopi pahit murni? Kopi pahit murni adalah minuman kopi yang benar-benar disajikan tanpa gula jadi ada rasa pahit dan segar Fakta kafein dalam kopi Anda pasti pernah mendengar bahwa kopi mengandung kafein Kafein dalam kopi sering dituduh sebagai penyebab berbagai jenis penyakit pada tubuh Namun ternyata kafein tidak seburuk yang diperkirakan Di bawah ini adalah beberapa fakta tentang kafein Manfaat kopi pahit tanpa gula Kafein termasuk sebagai salah satu obat yang bisa mengatasi berbagai keluhan dan akan berbahaya apabila digunakan dalam dosis yang besar Kafein bisa bekerja untuk tubuh karena bisa mempercepat kinerja otak Kafein akan mengatasi adenosin yang tidak normal Adenosin adalah bahan khusus yang bisa menghambat kinerja otak dan sering menyebabkan mengantuk Kadar kafein yang ditemukan pada kopi bisa berbeda-beda tergantung dari proses pengolahan kopi yang melibatkan proses pemanggangan, penggilingan dan proses memasak kopi Pada awalnya konsumsi minuman kopi sering disebutkan bisa menganggu kesehatan Banyak orang yang mengira bahwa minuman kopi hitam akan menyebabkan masalah untuk jantung dan organ tubuh lain Bahkan beberapa orang selalu mengalami insomnia karena sering minum kopi hitam Sebenarnya minum kopi hitam memiliki manfaat kesehatan yang besar Berikut ini adalah manfaat mengkonsumsi kopi hitam tanpa gula untuk kesehatan 1. Sumber antioksidan dan memenuhi nutrisi tubuh Kopi adalah salah satu jenis minuman yang banyak mengandung antioksidan dan berbagai sumber nutrisi seperti kalium, niacin, kromium, magnesium dan vitamin E Kromium memang sangat baik untuk tubuh karena bisa mengendalikan kadar gula dalam darah Selain itu magnesium dan kromium juga bisa menurunkan potensi kolesterol buruk dalam darah Konsumsi minuman kopi tanpa gula secara rutin juga bisa menurunkan resiko terkena penyakit akut karena kandungan flavonoid yang tinggi dalam kopi 2. Kopi mengurangi kerusakan fungsi kognitif pada lansia Wanita dan pria yang sering minum kopi pahit tanpa gula juga bisa memiliki syaraf motorik dan sensorik yang sangat bagus Penurunan fungsi syaraf biasanya terjadi pada orang tua dan bisa menurunkan kemampuan aktivitas orang tua Namun konsumsi kopi hitam secara teratur telah terbukti mengurangi semua jenis resiko penuaan yang berhubungan dengan syaraf Bahkan hal ini telah dibuktikan oleh seorang ahli nutrisi dan diet yang bernama Jones H. G. Blakey dan penelitian tersebut pernah ditulis dalam American Journal of Epidemiology, edisi tahun 2002 3. Mengurangi potensi diabetes Manfaat kopi pahit tanpa gula memang salah satu minuman yang sangat bagus dalam mengurangi potensi kenaikan kadar gula dalam darah Kopi juga berfungsi untuk melancarkan proses metabolisme sehingga membuat produksi hormon insulin bisa dilakukan sesuai kebutuhan tubuh Orang yang bisa mengkonsumsi kopi hitam secara rutin bisa meningkatkan produksi insulin dan menyeimbangkan hormon yang mengatur produksi insulin 4. Mengurangi resiko kanker Minuman kopi yang mengandung kafein ternyata juga bisa melindungi pria dari serangan kanker prostat dan kanker husus besar Selain itu beberapa jenis kanker lain yang bisa diminimalkan resikonya adalah kanker hati dan kanker payudara Minum kopi hitam tanpa campuran gula dan zat lain bisa meningkatkan zat aktif yang bisa memerangi semua potensi atau bahan asing pembentuk kanker 5. Kopi membuat tubuh lebih bugar Salah satu ahli kopi yang bernama Orihoff Mettler mengatakan jika konsumsi kopi dengan cara yang benar bisa membuat tubuh menjadi lebih bugar Minum kopi secara rutin akan membuat kesehatan otot menjadi lebih kuat Namun syarat yang dibutuhkan ini adalah dengan manfaat kopi pahit tanpa gula atau seperti kopi rendah gula 6. Bisa mendukung diet Kopi hitam tanpa gula akan menjadi minuman yang rendah kalori Anda bisa membuat minuman ini untuk mendukung program diet Anda tidak perlu merasa khawatir karena tidak ada gula dalam kopi sehingga kalori yang ditemukan juga rendah Jika Anda menambah gula atau krim ke dalam kopi maka akan meningkatkan lemak dan kalori sehingga bisa meningkatkan berat badan Jadi, lebih baik tetap minum kopi tanpa gula 7. Mendukung kesehatan tulang Kekurangan kalsium menjadi salah satu hal yang paling sering menyebabkan penyakit tulang Penyakit ini lebih sering terjadi pada orang tua terutama wanita yang sudah mengalami menopo-usul Hal ini disebabkan karena masa kalsium dalam tubuh tidak bisa diserap oleh tulang dengan baik Kalsium yang terkandung dalam kopi bisa meningkatkan kesehatan tulang dan mencegah semua jenis keluhan pada tulang baik untuk wanita dan pria 8. Menjaga kesehatan jantung Kopi mengandung kalium yang berfungsi untuk menguatkan otot-otot jantung dan menjaga agar detak jantung cepat normal Berbagai jenis makanan yang kita konsumsi secara tidak langsung akan membentuk efek pada jantung seperti lemak yang menyebabkan penyumbatan pada pembuluh darah Untuk mengatasi hal ini maka konsumsi kopi tanpa gula sangat disarankan 9. Kopi membuat Anda tetap aktif Manfaat kopi pahit tanpa gula bisa membuat tubuh tetap aktif tanpa merasa mengantuk Hal ini disebabkan karena kopi bisa meningkatkan kinerja otak yang dipengaruhi dari kandungan kafein Kafein akan memicu sistem kerja otak sehingga Anda tidak akan merasa mengantuk atau lelah 10. Kopi meningkatkan produktivitas Kopi memang bahan yang sangat baik untuk membantu proses pembakaran lemak dalam tubuh dan bisa meningkatkan produktivitas Kafein juga bisa mengirimkan efek stimulan pada syaraf pusat sehingga bisa meningkatkan proses oksidasi lemak dan melancarkan proses metabolisme Efek buruk minum kopi Banyak orang yang tidak suka minum kopi karena menyadari berbagai efek buruk dari kopi Namun sebenarnya efek buruk dari minum kopi bisa terjadi karena beberapa hal seperti kondisi kesehatan yang tidak mendukung untuk mengatasi efek kafein Selain itu tidak semua efek buruk kopi disebabkan dari kafein Berikut ini adalah beberapa efek buruk minum kopi jika berlebihan atau cara pengolahan yang tidak benar 1. Kopi bisa menyebabkan gangguan fungsi kelenjar adrenal terutama bagi orang yang sudah memiliki masalah dengan kelenjar adrenal 2. Kopi bisa menyebabkan masalah atau efek diuretik jadi orang yang sudah memiliki masalah dengan keseimbangan elektrolit dalam tubuh tidak disarankan untuk minum kopi 3. Konsumsi kopi yang dicampur gula secara berlebihan bisa menyebabkan masalah kesehatan yang ditandai dengan sakit perut, detak jantung tidak teratur, kepala pusing dan berbagai gejala yang membuat tubuh lemah 4. Konsumsi kopi lebih dari 5 cangkir dalam sehari bisa menyebabkan masalah kesehatan seperti kurang pekal lingkungan, sakit perut, gelisah, detak jantung dan menyebabkan gangguan kecemasan 5. Minum kopi yang mengandung latte atau gula bisa menyebabkan peningkatkan kolesterol Jadi, mengkonsumsi kopi hitam tanpa gula memang sangat baik untuk kesehatan Namun jika Anda sudah memiliki beberapa gangguan kesehatan, sebaiknya minum kopi hitam tanpa gula dalam jumlah yang terbatas Langkah ini dilakukan untuk mengatasi efek buruk karena berlebihan minum kopi Selamat menikmati! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!